Pengadilan Negeri Denpasar memastikan sidang tersangka Gede Ari Astina alias Jerings akan dilakukan secara daring. Keputusan tersebut sekaligus memastikan penolakan terhadap permohonan sidang tatap muka yang diajukan kuasa hukum drummer band Superman Is Dead tersebut. Pengadilan Negeri Denpasar menolak permintaan Jerings yang diingin disidang secara offline. Pengadilan Negeri Denpasar sudah memutuskan sidang Jerings akan dikelar secara online di mana majelis hakim, jaksa penuntut, kuasa hukum serta terdakwa akan berada di tempat terpisah. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Subandi, hal ini merupakan proses hukum yang setara bagi siapapun di masa pandemi. Sebelumnya, Kuasa Hukum Jerings, Wayan Suwardana mengajukan permohonan penolakan sidang yang dilakukan secara daring. Suwardana beralasan sidang daring akan melanggar hak konstitusional kliennya dan tidak ada kesempatan menggali kebenaran material. Rencananya Jerings akan didampingi 13 kuasa hukum dalam sidang yang dikelar pada 10 September mendatang. Sementara permintaan dari pengacara Jerings, Ketua Pengadilan tetap menyatakan sidang secara online. Terima kasih telah menonton!